Kehamilan memasuki 18 minggu Jadi ini kehamilan pada trimester kedua Bagaimana kita menghitung rentang trimester? Kalau trimester itu artinya per 3 bulan ya 3, 3 semester Kalau hamilnya 40 minggu, total kan 9 bulan 10 hari atau 40 minggu ya kita bagi 3 Jadi kalau dipulatkan kan sekitar 13 per 3 minggu per trimesternya Jadi trimester pertama ya antara 0 sampai 14 Kemudian trimester 2, 15 sampai 28 minggu Dan setelahnya itu trimester ketiga Jadi ibu ini datang pada trimester kedua awal 18 minggu Dan ya sebenarnya paling pas itu ya sekitar 24-25 minggu ya Kalau kita mau screening Ini pas kita bisa lihat kelaminnya bayi itu Kelamin bayi laki-laki langsung kelihatan Jadi ini kebetulan ibunya bukan pasien saya Dan ingin meminta dilakukan pemeriksaan fetomaternal screening secara mandiri Jadi tidak dirujuk Ya silahkan Tapi memang Akan lebih baik kalau dirujuk ada referral letternya Jadi kita tahu kan datanya Ibu ini selama kehamilan bagaimana gitu ya Jadi ibu-ibu bisa kalau meminta Kalau misalnya di kota anda ada pemeriksaan Yang dilakukan oleh konsultan fetomaternal Ibu-ibu bisa meminta Tapi kalau memang tidak ada referral Rujukkan ya Bisa melakukan pemeriksaan mandiri gitu ya Jadi kalau di wilayah Seperti di luar negeri Amerika, Eropa, Australia Bahkan Singapura, Vietnam Mereka melakukan pemeriksaan maternal fetal medicine screening Oleh konsultan ya Maternal fetal medicine consultant atau fetal maternal Dirujuk pada trimester pertama Trimester kedua Dan kadang trimester ketiga Nah seperti ini kita melakukan screening trimester kedua Yang sebenarnya baru nanti 24 minggu Ini kita melihat Itu wajah bayi ya Dari potongan memanjang Kelihatannya tulang hidungnya itu yang kecil warna putih Di depan Di bawahnya hidung persis Dan yang putih juga kelihatan rahang atas Rahang bawah dan Tulang bagian depan jidat ya Bagian depan dahi Nestle bone itu selalu kita cek untuk melihat Kesesuaiannya apakah ada kelainan seperti Down syndrome ya Namun sekarang biasa kita tawarkan juga pemeriksaan genetika Karena genetika itu sudah Sangat terjangkau ya Pemeriksaan genetika dasar itu sudah di bawah 2 juta Bahkan tidak nyampe ya sekarang itu sudah Sudah sangat terjangkau untuk melakukan pemeriksaan genetika dasar Jenis kelamin bayi Kemudian kromosom dasar Kromosom trisomi 21-18-13 Itu sudah di bawah Di bawah 2 juta rupiah sekarang Ya sejauh Di kota Anda tersedia Dan lab Anda bisa melakukan pemeriksaan itu Langsung ya Dan memang sebaiknya labnya itu Sudah ada di tanah air Dengan alat-alat yang tersedia di tanah air Jadi tidak perlu ngirim ke luar negeri lagi Di Indonesia sudah bisa Kalau pemeriksaan genetik NIPT itu Nah ini struktur otak Kita melihat seperti kupu-kupu ya Jadi gampangnya diingat Bentuknya seperti kupu-kupu putih Itu adalah kortex cerebral Otak besar Nah kita bisa melihat ini lapisan-lapisan otak Seperti kita melihat City scan ya Tapi ini kita memakai gelombang suara WSG biasa Jadi ini hanya pemeriksaan standar biasa ya Dan Ibu-ibu bisa lakukan misalnya Pada dokter kandungan Anda Atau bisa minta dirujuk ke Veto maternal Kalau ada di kota Anda Mestinya sekarang di Hampir semua kota besar sudah Sudah ada ya Karena pendidikan ini Untuk konsultan subspesialis Veto Sudah cukup dibuka luas Ya kita bisa melihat Lapisan-lapisan otak Bentuk kepala itu oval ya Telur seperti Seperti oval telur begitu Nah kalau bentuk Kupu-kupu putih di tengah Tidak ada Hati-hati Hidrosefalus Jadi harus sudah terlihat Sejak awal Nah inilah pemeriksaan Sekitar 18 minggu Kita mulai lihat Dari tempurung kepala Struktur otak simetris ya Bentuk otak kiri Otak kanan Ya bentuk tempurung Kepalanya juga normal Tidak ada yang rusak Atau coel Begitu ya Karena kadang-kadang Ada kasus akrania Bahaya tidak punya Batok kepala Terus ini lensa mata Diingatkan juga Sudah pemeriksaan TORS Sebab belum Toxoplasma rubela Sitomegalovirus Biasa kita anjurkan Seawal mungkin Jadi jangan TORS baru dilakukan Trimester akhir Akhir kita semakin awal Semakin baik Kita tahu Jadi kalau Anda Tidak dilakukan Pemeriksaan Coba tanya Kok tidak dilakukan Pemeriksaan Tokso rubela Kenapa Biasa kita lakukan Untuk screening dasar Nah kita sekarang Melihat Struktur jantung Janin Ingat Pemeriksaan Ruangan jantung Itu sangat penting Dan kita tahu Pelajaran Sekolah Jaman kita IPA Di kelas 4 SD Dulu ya Ruangan jantung Itu ada 4 Namanya Dua serambi Kanan kiri Dan dua bilik Kanan kiri Jangan sampai lupa Nah ini Struktur jantungnya Bayinya bergerak Terus Yang harusnya kita Baru kita 24 25 minggu Kita bisa geser 18 minggu Ingat ya Bukan Bukan masalah Dari USG nya Alat USG itu Sekarang itu Standar Tidak perlu Mempersoalkan Mau Dua dimensi Tiga dimensi Empat dimensi Sekarang ada yang Promo lima dimensi Ada lagi Nambah Enam dimensi Tidak usah Pakai dimensi Dimensi Mau nanti jadi Sepuluh dimensi Juga bisa Mungkin Tapi kita kembali Pada USG Yang standar Saja Dimana kita Melakukan dengan Kompetensi Dan legalitas Kita ya Kita ada Batas kewenangannya Masing-masing Gitu Jadi USG Standar Saja USG Sekarang itu Sudah Sangat-sangat Maju Ya Alat USG Sudah tersedia Dengan resolusi Yang cukup Baik Ya dipakai Sesuai Bidang Kemampuan Kita masing-masing Ini kita Melihat lambung Yang pada Gambar kanan Terus yang kiri Ini saya melihat Kandung Kencing Nah Kandung Kencing Terisi Artinya Dedeknya Bisa Berkemih Artinya Ginjalnya Normal Lambung Terisi Artinya Dia bisa Menelan Mencerna Nah itu Kelaminnya Kelapan belas Minggu ya Kita sudah bisa Melihat Kelamin itu Bayi cowok ya Nah itu Kencing Dia kelihatan tuh Nyemprot Keluar airnya Pipis Ya pipis Jadi air ketuban Di dalam itu Air ketuban tuh Kencingnya Bayi terus Diminum lagi Oleh bayi Ya Seperti itulah Kondisinya Daur ulang Itu bayi cowok ya Laki-laki Kelihatan jelas Masih berkemih Terus tuh Bayinya ya Kelihatan sekali Dia berkencing Jadi jumlah air ketuban Kita bisa lihat Yang Warna hitam Di sekelilingnya tuh Air ketuban Semua itu Itu bayi laki-laki Ya jadi Kelamin Kalau Minggu 18 Ya kita sudah Jelas bisa Melihat lah Jadi kalau Ibu-ibu Mau melakukan Screening Bisa Ya pada dokter Kandungan Anda Minimal dilakukan oleh Dokter kandungan Untuk melisan Screening itu Tapi kalau Anda Merasa Masih ingin Melakukan Pemulisan Di level Konsultan Veto Maternal Ya coba Cari mungkin Di kota Anda Silahkan Karena kan Tidak seluruhnya Akan Merujuk Jadi Pemeriksaan Anda Bisa lakukan Dengan mandiri Silahkan Sejauh Anda Sejauh Anda Yakin Dan mengerti Bahwa yang Melakukan Pemeriksaan Screening Pemeriksaan Veto Maternal Itu benar-benar Seorang Konsultan Veto Jadi Konsultan Veto Maternal Itu Dia bukan Alat WSG Jadi kalau Ibu-ibu Bilang WSG Veto Maternal Itu WSG Screening Yang dilakukan oleh Konsultan Orangnya Adalah Seorang Dokter Subspesialis Konsultan Veto Maternal Veto Maternal Itu bukan Alat WSG Jadi Jangan Salah Pengertian Oh Ini WSG 4 dimensi Oh Itu WSG Veto Maternal Bukan Begitu Maksudnya Ini Kita Melihat Tulang Belakang Tulang Belakang Janin Keseluruhannya Normal Jadi Pemeriksaan WSG Veto Itu WSG Yang dilakukan Konsultan Veto Maternal Konsultan Veto Maternal Dia Ada Gelar Subspesialis KFM Konsultan Veto Maternal Namanya Bisa Kok Dicari Dan Pastikan Gelarnya Benar Ya Jadi Tidak Ada Katanya WSG 3 dimensi Rasa Serasa Veto Yang Tidak Benar Istilah Seperti Itu Jadi Jangan Bingung Dengan WSG 3 dimensi 4 dimensi Atau WSG Istilah 5 dimensi 6 dimensi Jangan terbuai Dengan istilah Seperti itu Pemeriksaan WSG Itu adalah Pemeriksaan WSG Standar Saja Ya Ini kita Melihat Kondisi Janin Semuanya Tampak Normal Tangannya Tangannya Sudah Bergerak Bergerak Dan Ini Awal Mula Dia Mulai Merasakan Si Ibunya Merasakan Gerakan Bayi Pada Minggu 18 Keseluruhannya Normal Jadi Bayi Bergerak Dengan Baik Lalu Kita Jangan Lupa Ukur Biometri Biometri Itu Mengikuti Meliputi Pengukuran Tempurung Kepala Lingkar Kepala Diameter Kepala Terus Lingkar Perut Kemudian Panjang Tulang Paha Terus Nanti Keluar Logaritma Berat Badan Jadi Di atas 17 Minggu Kita Sudah Mengukur Berat Janin Ya Tidak Mengukur Panjang Lagi Karena Kalau Panjang Itu Sudah Selesai Di 17 Minggu Nggak Mungkin Kita Semakin Ukur Terus Menerus Jadi Tempatnya Tidak Muat Lagi Dan Bayi Sudah Terlalu Besar Untuk Diukur Panjang Jadi Akurasinya Nanti Kita Mulai Mengukur Berat Janin Nah Inilah 18 Minggu Itu Tadi Yang Gambar Kiri Atas Tempurung Kepala Terus Ini Kita Mengukur Lingkar Perut Dan Nanti Logaritma Pengukuran Akan Dihitung Oleh Alat Weskinya Keluarlah Berat Badannya Bayi Jadi Meskipun Pengukurannya Sederhana Lakukan Dengan Teliti Ya Karena Dasar Pengukuran Itu Adalah Ketelitian Dokter Anda Untuk Mengikuti Perkembangan Janin Jangan Sampai Pengukurannya Meleset Ini 18 Minggu Jadi Kita Ukur Diameter Kepala Lingkar Kepala Lingkar Perut Terus Nanti Terakhir Itu Panjang Tulang Paha Terus Nanti Kita Hitung Beratnya Langsung Keluar Di Mesin 100 Nah Ini 220 Gram